. Pelatih Persebaya Surabaya, Joseph Gombau, menegaskan bahwa semua pemainnya saat ini dalam kondisi prima, termasuk keeper Andika Ramadhani dan Bruno Moreira yang sebelumnya mengalami cedera. Artinya, tim baju ijo sangat siap melawan Sinoe dan, julukan Arema FC, pada laga lanjutan Liga 1 di Gelora Bumtomo Surabaya. Andika dan Bruno sudah bergabung dengan para pemain lainnya menjalani sesi latihan dalam rangka persiapan menghadapi Arema FC. Pemain terlihat enjoy, senang dan sangat antusias, mereka terlihat relax, enjoy. Hari ini kita latihan pertama untuk persiapan laga Sabtu nanti, kata Gombau. Dia mengaku sudah menganalisis permainan Arema FC. Menurut pelatih asal Spanyol itu, semua pemain Sinoe dan harus diwaspadai, meski pada laga nanti pemain asing andalan Gustavo Almeida tidak bisa main. Menurut Gombau, Arema memiliki pemain-pemain potensi, tidak tergantung dengan Almeida. Yang pasti Almeida pemain penting Arema, tapi besok pertandingan 11 lawan 11, mereka akan memasang striker lain yang juga ingin menjebol gawang persebaya. Jadi fokus kami adalah bertahan dan menyerang, ungkapnya. Kementara itu, dokter tim persebaya, Ahmad Ridhoi, mengaku kondisi keeper Andika Ramadhani beransur membaik, sudah berlatih bersama tim, termasuk pemain asing andalan Bruno Moreira juga terlihat sudah menjalani latihan bersama pemain lain. Terima kasih telah menonton!